Yo guys, Raghadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 2-3 jutaan yang terbaik untuk kamu beli di awal tahun 2024. Ini konten yang cukup unik karena kita tumben banget membahas laptop 2-3 jutaan. Pertanyaannya, emang ada laptop yang bagus di harga segini? Tentunya ada. Bahkan kita sudah menemukan 5 laptop yang bisa jadi pilihan di harga 2-3 jutaan. Apa aja? Kita langsung bahas dari nomor yang pertama. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal 2024 yang pertama adalah Advan Soulmate. Sesuai namanya, laptop ini akan menjadi soulmate para pelajar. Selain karena ramah di kantong, laptop ini juga menghadirkan spek yang cocok untuk para pelajar. Intel Celeron N4020 dengan Intel USB Graphics, RAM 4GB DDR4 2666 MHz, dan Storage 128GB eMMC. Berkat kombinasi ini, kita sudah bisa bikin tugas sekolah di Google Docs, atau bikin presentasi di Canva, atau nyari video tips and trik belajar di Youtube dengan lancar. Layarnya juga asik. 14 inch HDTN dengan 63% sRGB. Ini patut diapresiasi ya. Jarang-jarang lho laptop 2,5 juta berani menghadirkan layar 14 inch dengan resolusi HD. Alhasil, pengalaman sehari-hari jadi makin asik. Begitu juga untuk nonton film. Terus kalau lagi ada keperluan sekolah, kamu bisa bawa laptop ini tanpa charger karena baterai 38W-nya bisa bertahan hingga 6-7 jam pemakaian standar. Khawatir tas jadi berat? Tenang. Advanced Soulmate punya bobot yang cukup ringan di 1,47 kg dengan tebal 2,2 cm. Bang, kalau udah mulai ngelai gimana? Well, kita bisa manfaatin slot RAM yang ada. Bisa upgrade mungkin jadi 8GB dual channel atau ya jadi 12 juga. Nggak lupa, port laptop ini juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal 2024 selanjutnya adalah Axio Hype 3. Nah, kalau kamu punya budget 3 jutaan dan pengen laptop serba bisa untuk sekolah, plus bisa awet sampai lulus SMA, laptop ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Ditenagai CPU Intel Core i3-100005G1 dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4, 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe, laptop ini bakalan siap diajak mengarungi indahnya dunia sekolah. Terutama buat yang masih SMA, tapi nggak berlaku buat yang lagi cari pacar ya. Kapan lagi laptop 3 juta udah dapet RAM 8GB? Alhasil kita bisa multitasking dengan leluasa. Mau ngerjain tugas di dock sambil buka beberapa tab dan sekaligus dengerin lagu pub free di Spotify? Udah bisa. Atau buka banyak artikel sekaligus biar PR makin bagus? Bisa. Atau mau main game? Bisa juga. Ya, game Tetris atau Zuma lah. Mentok-mentok, bisa juga CSGO. Selain performa, laptop ini juga cakep banget untuk urusan layar khususnya di kelas 3 jutaan. 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Wuh, 3 juta udah dapet IPS Full HD, cuy. Ini mah. Layar kayak gini mah udah asik banget buat nonton film. Terus, baterai 45,6 Wh-nya juga bisa dipake marathon film hingga 7 jam. Perlu kejak lompok di cafe? Nah, bobot 1,46 kg dengan tebal di 1,98 cm-nya akan membuat bunda muter senyum. Port-nya juga bikin senyum, lengkap, dan bahkan udah ada micro SD card reader. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal 2024 yang ketiga adalah Lenovo Ideapad Slim 1. Alternatif buat kamu yang lagi cari laptop di harga 3 jutaan dan pengennya dapet laptop dari brand yang berpengalaman. Meski speknya nggak se-wow si Hype 3 tadi, cuman untuk kelas Lenovo dan kelas 3 jutaan, tetep speknya ini tergolong oke. Intel Celeron N4020 dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 2400MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi yang pas buat kamu yang suka begadang ngerjain tugas. Buka tutup tab di Chrome, cari referensi di YouTube, atau sesimpel mantingin diskusi capres di Twitter, tentu udah bisa dijalankan dengan lancar. Apalagi layarnya juga cukup lega, 14 inch TN dengan resolusi HD dan 63% sRGB. Yang mau menang-menangin sama Axio, ya nggak salah sih. Axio nyari untungnya di mana ya? Untuk kamu-kamu anak jaman now yang kalau nggak nongkrong rasanya nggak gaul, IdeaPad Slim 1 bakalan cocok. Dengan berat 1,3 kg aja dan tebal di 1,79 cm, laptop ini bakalan terasa ringan jika dibawa ke kafe atau ke sekolah. Apalagi baterai 42Wh-nya bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Bawa charger jadi bukan suatu kewajiban. Yang wajib itu adalah bawa earphone. Ya, kabelan juga nggak masalah. Kan udah ada colokannya. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal 2024 selanjutnya adalah Asus E410MA. Wuh, di 3 jutaan ternyata cukup panas ya karena laptopnya bagus-bagus termasuk laptop Asus. Teruntuk kamu yang lagi pengen cari laptop yang gaul dan kekinian, Asus Vivobook ini bisa jadi pilihan yang oke. Ada 2 alasan. Pertama, desain yang elegan dan modern. Kedua, bobot ringan 1,3 kg dengan tebal 1,84 cm. Nggak cuma desainnya, spek dari Asus E410MA ini juga nggak kalah gaul. Intel Celeron N4020 dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR3 Onboard, dan Storage 128GB EMMC. Oh ya, EMMC itu masih tergolong lebih kencang dibanding hard disk, tapi masih di bawah SSD. Jadi secara kencang-kencangan ada di... ya menengah lah di tengah-tengah. Artinya, secara overall laptop Asus ini udah cukup oke buat kebutuhan pelajar. Aplikasi-aplikasi student seperti Google Meet, Docs, Seed, atau platform belajar online seperti Ruang Guru, bisa dijalankan dengan lancar. Mau nyebut Zenius, tapi... Sayangnya udah bangkrut ya. Desain udah gaul, speknya juga mantul. Nah, kalau ungusan layar gimana? Nah, ini juga nggak kalah menarik. 14 inch TNHD dengan 250 nits kecerahan. Memang bukan yang terbaik, tapi dengan harga 3 jutaan, ini sudah tergolong mantap. Dikombinasikan dengan beri 42Wh, kamu jadi bisa maraton drakor dengan nyaman selama 6 jam di laptop ini. Terus portnya ini juga udah lengkap dan juga sudah support USB Type-C. Laptop 2-3 jutaan terbaik 2024 yang terakhir adalah Zyrex Sky 232. Jujur, pas bikin skrip dari video ini, aku beberapa kali senyum-senyum sendiri. Karena 3 dari 5 list pada kali ini adalah laptop dari brand lokal. Advan, Axio, dan kali ini Zyrex. Spek yang ditawarkan juga oke punya, seperti Zyrex Sky ini. Intel Celeron N4020 dengan Intel USD Graphics, RAM 4GB DDR4 Onboard, dan Dual Storage, 64GB eMMC, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Spek yang asik, terutama Dual Storage-nya. Dengan begitu, kita bisa menjalankan aktivitas sekolah dengan baik dan lancar. Bikin PPT, tugas di dock, desain cover ala-ala kanva, atau nonton tutorial di Youtube. Atau mau stalking, gebetan? Bisa juga tuh. Terus, layar laptop ini juga mantul. 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Uhui, IPS cuy. Ini bikin laptopnya jadi punya layar yang asik, terutama kalau dipakai nonton film. Gas dah tuh, habiskan baterai 5000 mAh-nya. Ya, perlu 6 jam sih kalau mau bener-bener habisin baterai. Lumayan awet lah. Bosan belajar di rumah? Nah, mungkin ini saat yang tepat buat kamu belajar kompo di sekolah atau di coffee shop favorit. Dengan berat 1,42 kg dan tebal 2 cm, Zyrex Sky 232 bakal bisa bestian sama ransel sekolahmu. Terakhir, reportnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 2-3 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024. Seperti biasa, list lengkapnya udah kami cantumkan di deskripsi. Di sana juga udah ada link pembelian. Jadi ya, silahkan langsung klik-klik aja. Apalagi buat yang mau dapat harga murah dan terpercaya. Langsung di Official Store. Kemudian, buat kamu yang mau ngasih rekomendasi, kritik, saran, juga bisa banget dengan cara tulis aja di kolom komentar. Yang suka juga silahkan like. Kalau nggak suka ya dislike aja biar kita bisa benar-benar. Dan kita kembali lagi dengan Rah Gadget di konten selanjutnya. Kita akan ngebahas laptop yang menariknya. Kayaknya YouTube Store asik deh. Oke. 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 Tengah.